Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya, WhiteLinks. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara men-solve puzzle unik, cukup unik, yang kita sebut dengan nama cube. Memiliki 6 buah sisi, selain yang cube pada umumnya, namun rotasinya berbeda karena memiliki 8 aksis dan bukan 6. Aksis-aksis tersebut tidak terhubung dengan center, tapi terhubung dengan corner-nya, sehingga memiliki 8 aksis. Memiliki kombinasi warna yang seharusnya sama, selain aerobics cube, warna merah, putih atau hitam, dan biru searah dengan jarum jam. Dan warna merah orannya berseberangan, warna biru berseberangan dengan warna hijau, dan warna kuning berseberangan dengan warna hitam atau putih. Untuk melakukan rotasinya, Anda tidak bisa melakukannya dengan corner-nya saja, karena corner-nya terhubung dengan ketiga center yang berkoresponsensi dengan corner tersebut. Sehingga Anda saat melakukan putaran, Anda sebenarnya memutar satu corner, tiga center, dan corner samping yang terhubung dengan corner yang Anda putar. Sehingga Anda memutarnya seperti ini. Nah, jika Anda perhatikan, Anda mendapatkan suara klik-klik seperti itu, itu adalah suara lacher yang digunakan di dalamnya. Untuk menunjukkan apakah Anda boleh melakukan gerakan di luar dari gerakan yang dilakukan, atau belum. Jadi, jika Anda sebelum mendengar suara bunyi klik, seperti itu, berarti Anda belum boleh melakukan putaran yang lain. Untuk algoritmanya, notasinya yang akan saya gunakan, jika Anda menggunakan hitam adalah sisi depan Anda, maka Anda akan, jika saya bilang right, maka yang diputar adalah sisi kanan depan atas. Ini adalah right, secara dengan jarum jam. Ini adalah right inverse. Tidak ada gunanya, saya mengatakan R2, karena ini adalah puzzle dengan putaran 120 derajat, sehingga jika Anda memutarnya dua kali, maka itu sama dengan R, tapi kebalikan. Sehingga jika Anda putar secara tiga kali, berarti kembali ke posisi mula. Dan left adalah sisi kanan atas, left, dan left inverse. Tidak ada up, tidak ada down, ada back, tapi tidak akan saya gunakan dalam rumus yang akan saya ajarkan, sehingga yang perlu Anda hafalkan hanya perlu R dan left saja. Oke, untuk memulainya, Anda perlu memiliki satu fondasi dasar yang Anda solve terlebih dahulu. Saya selalu men-software dengan kondisi hitam di bawah, dan saya kebetulan sudah memiliki warna hitam terkait dengan warna senternya. Maka, saya akan mencoba meletakkan warna hitam juga di ketiga corner sisanya, namun, pada posisi ini saya mengetahui bahwa saya harus meletakkan warna hitam yang memiliki warna hijau. Karena di sini saya tidak memiliki warna hijau. Maka Anda akan cari warna hitam dan hijau, kebetulan ada di posisi ini. Dan jika saya melakukan putaran langsung R, inverse, maka sebenarnya warna hitamnya langsung ke posisi yang saya inginkan. Dan kebetulan juga langsung membetulkan satu layer penuh. Tapi, yang Anda cari sekarang adalah hanya membetulkan sisi corner-nya saja, warna hijau-hijau. Lalu kita lihat, di sini saya seharusnya memiliki warna oran-nya hitam dan biru. Saya memilikinya, tetapun arahnya terbalik. Maka kita akan membalik-balik ini dengan menggunakan sisi corner yang ada di seberang atasnya. Dengan cara kita putar supaya dia ke atas, seperti itu. Dan kita putar, bisa kita ke arah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam. Tetapun ada baiknya, jika Anda melakukannya secara R, maka left-nya Anda lakukan secara L-inverse. Dan Anda kembalikan masuk ke dalam. Dan ini Anda kembalikan lagi L-nya menggunakan L-inverse. Dan Anda lihat, posisinya masih salah jika Anda lakukan sekali lagi. Anda putar ke atas. Ini ada sudutnya yang Anda putar dengan menggunakan L. Anda masukkan ke bawah. Dan L-nya Anda kembalikan dengan L-inverse. Sehingga warna hijau yang hitam-hijau tadi kembali ke posisi semula. Dan Anda bisa melakukannya sekali atau dua kali mungkin, seperti yang saya lakukan. Maka Anda akan memutarnya hitam di sini, hitam di sini, dan kembali lagi seperti ini. Dan pada posisi terakhir, merah saya sudah memiliki warna hitam yang ada di posisi yang betul. Tapi arahnya salah. Maka saya melakukannya lagi, yaitu R, L, R-inverse, L-inverse. Masih salah, saya melakukannya lagi. R, L, R-inverse, L-inverse. Dengan begitu, Anda sudah men-solve first layer. Namun selanjutnya, Anda perlu men-solve bagian centernya. Kebetulan di sini saya sudah pada posisi solve, maka saya akan attack terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Rumus yang saya gunakan adalah, men-switch center dua pasang. Sehingga, jika saya mengatakannya seperti ini, maka warna oranye dan kuning akan terswitch. Dan warna sisi center kanan dan sisi kiri akan terswitch juga. Tapi tetap membuat face-nya warna hitam bagian bawah tetap berada pada posisi yang sama. Rumusnya adalah, sebelumnya kita akan coba cari tempat yang mudah. Saya sudah menemukan warna merah di sini. Betul, jadi tidak ada alasan mengapa saya harus merombak ini. Jadi saya akan meletakkan dia di belakang, karena belakang adalah bagian yang sama sekali tidak terpengaruh dari switch center ini. Pernama saya akan lakukan seperti ini, sehingga warna kuning ke sini, warna biru ke atas, warna hijau dan kuning. Warna hijau dan oranye akan ter-clip. Rumusnya adalah, R inverse, L, L, L inverse. Semudah itu. Maka, seperti yang dilihat, warna kuning dan biru akan ter-clip. Dan warna oranye sekarang berada pada sisi kanan. Namun, yang Anda dapatkan sekarang adalah, warna hijau dan merah sudah betul, tapi tiga ini salah. Maka tidak ada rumus yang pasti, saya juga belum menemukan algoritma yang pasti untuk men-swish tiga ini. Tapi kita bisa menggunakan kombinasi yang saya ajarkan barusan. Kita membutuhkan warna kuning ke atas, sehingga saya akan kembalikan lagi seperti tadi, dengan rumus yang sama. Dan kali ini kita akan coba merombak warna merahnya, tapi kita overdeck kanan terlebih dahulu. Dan kita akan melakukannya pada sisi yang sebaliknya, sehingga warna merahnya kembali ke sisi yang versi ini lagi. Kita akan coba metode itu. Jadi kanannya bisa diletakkan di kanan atau di kiri. Dengan begitu, warna merahnya sekarang berada pada posisi sebelah kanan. Dan kita akan melakukannya lagi. Kali ini kita akan coba switch dulu antara warna biru dengan oranye, hijau dengan kuning. Seperti itu. Dan sekarang jika Anda lihat, yang saya dapatkan adalah jika biru, sehingga kuning saya over, maka posisi warnanya betul, warna merah ada di sebelah kiri, saya bisa switch di ke kanan, dan warna warannya bisa switch di kiri. Maka jika saya melakukannya dengan posisi seperti ini, centernya otomatis akan solve. Seperti itu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan last corner yang ada di atas, saya tidak pernah menemukan kombinasi di mana corner-nya letaknya salah. Jadi, mereka hanya berputar pada letak yang betul. Contohnya di sini merah, hijau, dan oranye. Contohnya, kuning, hijau, dan oranye. Maka di sini juga ada kuning hijau dan oranye. Di sini ada merah, hijau, dan kuning. Di sini ada merah, hijau, dan kuning. Dan seterusnya. Maka kita akan menggunakan center switch tadi, seperti tadi. Tapi kita gunakan dalam dua pasang untuk mengembalikan centernya ke posisi semula. Tapi dengan begitu kita sudah membalik-balikkan corner yang ada pada atas ini. Proses pembalikannya adalah, bagaimana yang depan ini akan berputar clockwise, sedangkan yang di belakang adalah counterclockwise. Dan jika Anda posisikan seperti ini, otomatis harusnya Anda sudah men-solve skew Anda. Maka kita akan coba. Satu. Dan kita lakukan lagi. Dua. Dan seperti yang saya katakan, Anda telah men-solve-nya. Di mana saya memiliki dua buah corner yang sudah berada pada posisi yang tepat. Seperti yang saya bilang, ini adalah clockwise, ini counterclockwise. Maka jika saya melakukan posisi seperti ini, ini akan terbalik, menjadi salah, dan ini menjadi betul. Jadi tidak ada gunanya, saya memegangnya seperti ini, dan saya akan coba memutarnya seperti ini. Sehingga dia ini clockwise, ini counterclockwise, juga tidak ada gunanya. Saya akan coba melatakan seperti ini. Ini clockwise, clockwise, counterclockwise, counterclockwise. Anda bisa melatakannya seperti ini, di mana warna kuning berada pada sisi kanan dan sisi belakang. Maka Anda kembali pada posisi di mana Anda memiliki dua di samping, dan dua pula di depan dan belakang. Anda letakkan seperti ini, dan Anda lakukan lagi. Dan begitu saja mungkin yang bisa saya berikan tips untuk menyelesaikan skewb. Saya White Links, jika Anda suka video saya, Anda bisa subscribe, Anda bisa please comment, PM, jika Anda menambah kesulitan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.